Intro Kita lanjutkan dialog kita Ibu Asih sebenarnya kalau kita lihat dari segi substansinya perdaya ini kan banyak ditentang oleh masyarakat karena kan kita ketahui tidak semuanya di Indonesia itu masyarakatnya memeluk agama Islam Nah apakah hal seperti ini banyak terjadi di daerah lain juga menurut Anda? Yang mencuat memang saat saya ini ya tapi pada saat kasus-kasus penertiban umum memang acap kali terjadi ya hal tersebut Namun mari kita berkaca dari yang terjadi di sejarah ini secara substansi Undang Perda 2 tahun 2010 sejalan dengan PP nomor 6 tahun 2010 tentang Satpo PP tetapi materi yang ada di dalam perda itu bertentangan dengan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dimana disitu memang dibenarkan dan di dalam agama kita juga orang yang tidak berpuasa karena faktor-faktor tentu diperbolehkan artinya pada saat siang hari boleh saja mereka quote-unquote makan di warung tetapi dengan catatan warung itu seharusnya karena bulan puasa ditutup tirai kan banyak warung-warung di Jakarta itu pun juga memperlakukan hal itu sehingga tidak menimbulkan kayak apa hal-hal seperti yang kita tidak inginkan Oke, Pak Teddy kalau Anda melihat apa yang dilakukan oleh Satpo PP di Serang itu apakah mereka melakukan tindakan yang sepertinya tidak persuasi seperti itu dikarenakan memang secara SDM kualitas mereka tidak cukup untuk bisa melakukan pendekatan secara manusiawi atau memang sebenarnya mereka didorong oleh perda-perda yang paling tidak mereka jadi harus lebih keras dalam menertibkannya Ya memang kalau secara tupoksi mereka harus sebagai pelaksana tugas untuk menegakkan peraturan di daerah dan juga mendukung kepala daerah dalam pelaksanaan penegakan peraturan kualitas daerah itu sudah sesuai ya tetapi memang dalam beberapa kasus itu harus ada juga semacam mungkin briefing ya briefing dari pimpinan baik mengulai dari kepala daerahnya sendiri sampai kepada Satker atau Kasatpol PP-nya itu sebelum pelaksanaan penegakan peraturan karena memang bisa kita lihat SDM dari anggota Satpol PP juga belum semuanya punya wawasan yang cukup luas ya atau wawasan humanistik bagaimana mereka berhadapan dengan masyarakat yang tentu dinamikanya sangat dinamis ya kemudian juga hal-hal yang sifatnya sensitif nah dalam persoalan misalnya pelaksanaan perda larangan berjualan ini kan tentunya memang ini juga merupakan aspirasi ya dari sebagian masyarakat yang tentunya memang kemudian diakomodir oleh pemerintah daerah dan memang sesuai dengan PP nomor 6 2012 tentang perundangan itu memang pemerintah daerah punya kemenangan untuk menerbitkan peraturan daerah dalam hal ini gubernur bupati bersama DPRD setempat nah tentu ini kan juga sudah mendengar masukan dan aspirasi ya misalnya kalau kita lihat kasus serang atau mungkin juga di Bali misalnya atau di beberapa wilayah di Indonesia Timur yang memang juga ada mayoritas penduduk beragama tertentu yang punya aspirasi tertentu ini juga diakomodir oleh pemerintah daerah dan tentunya juga dalam pelaksanaan nantinya memang perlu ada semacam sosialisasi yang mendalam terhadap Satpol PP ini sehingga mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang over repressive ya kalau dalam kasus kemarin kan sebetulnya tidak perlu harus sampai terkesan seperti melakukan perampasan kan itu yang kemudian membangkitkan emosi publik sebetulnya kalau kita lihat kan, mohon maaf ya dalam beberapa berbagai kasus itu kan Satpol PP sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu kan tapi itu tidak dibenarkan sebenarnya cuman selama ini belum ada semacam evaluasi dalam pelaksanaan sehingga ketika penaktipan itu jangan sampai menimbulkan konflik atau ketegangan antara aparat dengan masyarakat kalau menurut Anda yang paling penting saat ini dilakukan evaluasi itu apa? apakah dari proses rekrutmennya? apakah kemudian dari pengawasan pelaksanaan di lapangannya sendiri? pertama juga yang harus dilihat juga dari PERDA itu sendiri ya kita lihat juga PERDA itu dalam perumusan nantinya ketika suatu pemerintah daerah ingin melahirkan suatu peraturan daerah itu dalam hal ini juga Satpol PP harus diundang selama ini memang banyak mereka tidak diundang sehingga mereka tidak tahu kenapa timbul PERDA seperti itu jadi mereka tinggal terima perintah aja gitu ya sehingga mereka tidak tahu mengapa latar belakangnya timbul PERDA seperti ini sehingga ini menimbulkan mereka ketidakpahaman yang mendalam tentang pelaksanaan PERDA itu nah terus yang kedua juga tadi memang juga perlu sosialisasi ya sosialisasi dari pemerintah internal terhadap aparat penegak Satpol PP maupun juga terhadap masyarakat yang akan menjadi target dari pelaksanaan peraturan daerah tersebut dan ini bisa dengan media sosial yang saat ini banyak pilihan tentu mungkin pemerintah daerah bisa melakukan opsi-opsi yang kreatif ya sehingga semua masyarakat itu bisa paham bahwa ini loh ada peraturan daerah yang ada konsekuensi yang harus dipenuhi dan juga hukum yang nantinya sebagai konsekuensi dari pelanggaran suatu peraturan daerah nah ini yang mungkin ke depan perlu ada semacam apa upaya untuk terus menerus sosialisasi sehingga semua kalangan masyarakat itu paham dengan kebijakan suatu daerah yang dikeluarkan baik ada penelpon yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini Pak Ignatius di Kelapa Gading Jakarta Utara selamat malam Pak Ignatius silahkan dengan komentar Anda ya selamat malam Mbak semuanya ya yang saya ingin tahu itu kenapa si Satpol PP itu begitu overacting seperti itu lalu bagaimana apa ya selamat malam lagi semua yang hadir ya silahkan Pak saya ingin penjelasan dari Bapak dan Ibu Narasumber itu makanan yang dirampas itu dikemanakan apakah dibuang begitu saja apakah itu tidak lebih merampas hak orang miskin barang-barangnya apa makanan yang sudah ditataan coba dibuat yang lebih manusiawi lah baik terima kasih ya terima kasih Pak Ignatius silahkan Bu Asih dikomentari dulu itu makanannya kemana kan kenapa harus seperti itu gitu pelaksanaannya terima kasih Pak Ignatius sebenarnya pendekatannya harusnya persuasif persuasif artinya tidak melakukan perampasan-perampasan terhadap dagangan masyarakatnya tetapi cukup menghimbau agar menurut perda dan surat edaran mereka harusnya mereka menutup menutup warungnya sebagian kecil saja tidak melakukan perampasan-perampasan barang dagangan Ibu Saini tersebut memang ini overacting dari Satwa PP itu sendiri mungkin kalau kita lihat apakah perlu semacam ada standar operasi yang berbeda misalnya dalam rangka menentukan perdagang kaki lima di pasar misalnya atau menerbitkan warung-warung seperti ini yang lebih membutuhkan sosialisasi seperti Pak Tedi Tadikan tadi Bu Asih sebenarnya ya kalau memang Satwa PP dari Kota Serang itu mengikuti peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 mengenai tugas Satwa PP hal ini tidak perlu terjadi gitu satu dan memang harusnya mereka sebelum turun ke lapangan di briefing oleh Satwa PP-nya agar tidak melakukan perbuatan perbuatan quote-unquote penyitaan makanan yang sedemikian rupa atau menjuruskan ke anarkis jadi lebih sentuhannya manusiawilah jadi jadikanlah para pedagang warung itu seperti Ibu Saini itu sebagai subjek di dalam di dalam bermasyarakat subjek di dalam pembangunan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya yaitu masyarakat mereka sendiri kan artinya yang harusnya mereka harus support oke baik ada penelpon lagi yang ingin bergabung dengan kita malam hari ini Pak Herman di Tanjung Priuk, Jakarta silahkan Pak Herman dengan komentar Anda ya terima kasih saya ingin mengetengahkan ini buksa ini kan warga negara kita janganlah diperlakukan tidak manusiawi gitu nah sebaiknya ini kan warga negara tidak ya ya sayang sekali terputus Pak Herman terima kasih udah bergabung bersama kami tapi suaranya sepertinya sama ya tidak juga tidak nyetujui teknik-teknik seperti ini nah kalau Pak Dedy sebenarnya menurut Anda apakah seharusnya ada mungkin metode lain yang harus dilakukan apakah pembinaan yang lebih baik atau mungkin metode pembinaan juga yang lebih berbeda sehingga mereka pun pada akhirnya melakukan pendekatannya lebih persuasif ya memang dengan adanya kejadian ini sebetulnya di beberapa tempat ya ada juga sih seperti misalnya di Bali pernah juga ada bagaimana mereka menetipkan apa gepeng ya mereka merubuskan suatu formula formula yang memang khusus setelah mengatakan keajian mendalam di lapangan sehingga mereka bisa tahu cara yang tepat untuk menangani gepeng jadi mungkin kalau misalnya kasusnya ini berarti pendekatan akan seperti A kemudian kasus yang berbeda ke pendekatan yang berbeda jadi tidak semua disamakan begitu pendekatannya kemudian kan kita juga tentu tahu seperti contohnya Pak Jokowi ketika masih di Solo itu kan sangat dikenal pendekatannya Jumanistik mereka melakukan seperti misalnya mengajak makan siang atau sesuai dengan karakter dan budaya setempat sehingga tidak menimbulkan ketegangan-ketegangan ini harus dipahami oleh kepala daerah setempat mengenai psikologi dari masyarakat yang ada di daerah yang dipimpinnya tersebut pendekatan-pendekatan seperti itu bisa direplikasi ya sesuai dengan kasus yang dihadapi seperti misalnya kalau dalam perampasan atau misalnya perampasan atau penertiban kaki lima kan kalau kita sering lihat itu kan barang dagangannya dirampas padahal kalau kita lihat dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit seperti ini harusnya kan pemerintah itu memfasilitasi ya memang mereka melanggar aturan ya berdagang di tempat yang tidak sebagaimana mestinya tetapi mungkin bisa dicarikan opsi atau alternatif dimana mereka juga tetap bisa berdagang karena terus terang katup pengaman sektor informalnya juga sangat berperan penting ya dengan situasi ekonomi yang seperti ini sehingga jangan sampai upaya untuk penerbapan itu justru menghilangkan apa kehidupan masyarakat dalam hal ini tentu fungsi fasilitatif dari pemerintah daerah lebih dikedepankan dan pemerintah daerah juga banyak belajar untuk menggali apa apa yang terjadi di lapangan secara real gitu ya sehingga mereka tahu bagaimana formulasinya untuk menangani apa kalangan-kalangan masyarakat tertentu sehingga bisa bisa punya pendekatan-pendekatan yang pas gitu ya baik mungkin itu PRnya buat para pemimpin daerah ya Bu ya baik nanti kita akan rumuskan kembali seperti apa sebaiknya dalam melakukan pendekatan kepada satu PP ini kepada para subjeknya nanti kami akan kembali usaha jadah berikut ini pemerintah telah bersama kami